Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Diduga belum sarapan, banyak peserta karena palhut R.I. di pesuji bingsan. Dua kelompok petani bentrok di perkebunan sawit di pesicir barat, enam orang terluka dan satu mobil dibakar. Ditemukan mayat di pinggir pantai. Mayat seorang pria tanpa kepala ditemukan terdampar di pantai pematang sawah Tanggaus. Intro Mayat tanpa kepala ditemukan terdampar di pantai Teluk Berak, kecamatan pematang sawah Tanggaus, Selasa Sore. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Evakuasi mayat dari lokasi kejadian sempat berlangsung lama, sebab TKP ditemukannya mayat sulit di jangkau ambulans. Tak hanya kepala, sebagian organ tubuh mayat ini hilang. Polisi menduga pria ini telah tewas sejak satu bulan lalu. Dugaan awal penyebab kematian pria ini karena tenggelam dan mayatnya terbawa ombak ke pantai. Memperkirakan mayat itu sudah berbulan-bulan, ada satu bulan lebih di tenggelam. Sehingga keadaan mayat sudah tinggal tulang-bululang dan mungkin benturan dari karang, yang memang ombak karangnya juga keras di sana, sehingga mayat sudah tidak utuh lagi. Tindak lanjutnya apa ya? Tindak lanjutnya langsung kita evakuasi dari Gayau ke Teluk Berak ke Rumah Sakit Umum Batin Mangunang, Kota Agung. Sekarang ini sedang dilakukan visum. Identitas mayat belum terungkap. Polisi kemudian membawa mayat ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Tanggamus, untuk divisum. Asep Saifuloh melaporkan dari Tanggamus. Seorang pencuri kambing bernama Turiyadi ditangkap polisi Polres Lampung Utara Rabu Pagi. Ia ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Turiyadi ditangkap setelah sempat buron selama delapan bulan. Ia merupakan satu dari empat pencuri kambing yang menewaskan korbannya bernama Ilham Maulana, warga desa Sukamaju, kecamatan Abung Semuli Lampung Utara. Korban yang membargoki pencurian itu ditembak para pelaku. Merupakan salah satu otak dari sindikat pencurian dan perampokan di sekitar wilayah Lampung dan wilayah lain. Signifikan yaitu pencurian dengan kekerasan hewan kernak yang mengakibatkan korban pemilik hewan kernak. Dua ekor kambing meninggal dunia di Abung Semuli. Jadi total sekitar 14 TKP. Pencurian empat ekor kambing yang menewaskan Ilham Maulana itu terjadi pada awal Januari 2023. Total tiga tersangka telah ditangkap dan satu lagi masih buron. Sepekan setelah pencurian, polisi menangkap tersangka Firulazi dan Joko Nasrullah di Sumatera Selatan. Tersangka Firulazi akhirnya tewas ditembak polisi karena menyerang polisi dengan senjata api. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang buronan kasus penipuan penjualan produk kosmetik ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Jawa Timur. Tersangka Sheila Dean Mareta. Ditangkap polisi gabungan Polres Pesawaran dan Polres Jember, Jawa Timur. Pada kasus ini, Sheila berperan sebagai agen produk kosmetik. Ia dilaporkan oleh penyedia produk kosmetik itu karena tidak membayar tagihan belanja hampir 1 miliar rupiah. Korban melapor ke polisi setelah mengetahui tersangka kabur dari rumah kotrakannya di Tegi Neneng, Pesawaran. Produk sebesar atau sebanyak 2.500 paket skincare dengan nilai total yang ditaksir yaitu 600 juta, serta serum wajah sebanyak 900 pisis atau paket dengan nilai 102 juta. Jadi total yang kerugian yang diperkirakan, yang ditaksir yaitu sebesar 917 juta. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bisnis yang dijalankan tersangka dan korban beromset miliaran rupiah karena produk kosmetik yang dijual merupakan ilegal atau tidak memiliki izin edar dan BPOM. Produk itu laris karena dijual lebih murah dibanding produk kosmetik serupa di pasaran. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Sidang putusan perkara persekusi di salah satu gereja Raja Pasajaya Bandar Lampung digelar di pengadilan negeri Tanjung Karang Bandar Lampung. Terdakwa Wawan Kurniawan difondis tiga bulan penjara sesuai pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Fondis Hakim itu memberatkan terdakwa yang pada sidang sebelumnya meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Terdakwa Wawan sebelumnya menyatakan bahwa perbuatannya itu bagian dari tugasnya sebagai ketua RT yang menegur pengelola gereja yang belum memiliki izin. Pihak terdakwa masih menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding atas putusan ketua hakim yang memfonisnya tiga bulan penjara. Pikir-pikir dengan apa yang dibacakannya putusan tadi karena setelah nanti kita diskusi kalau kita akan menyatakan sikap kita secara formal apakah kita banding atau tidak. Walaupun dari putusan ini, ini punya dampak yang sangat luar biasa. Karena ke depan RT-RT bisa nggak mau melakukan tugasnya. Karena dengan dia melakukan tugas dampaknya seperti ini. Pembubaran Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau KKD Raja Basadjaya Banar Lampung oleh warga dan ketua RT setempat itu terjadi pada 21 Februari 2023. Para jemaat dibubarkan saat melaksanakan misa pagi yang dipimpin pendeta Naik Siregar. Pelarangan ibadah jemalti Gereja KKD Bandar Lampung itu buntut masalah perizinan. Gereja KKD Bandar Lampung awalnya merupakan bangunan rumah biasa yang dijadikan gereja. Pengurus gereja dituduh melanggar kesepakatan. Mereka sebelumnya berjanji pada warga dan pamong tidak memfungsikan gereja sebelum mendapatkan izin secara lengkap. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.